Saudara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyoroti banyaknya kasus tindak kriminal dan pelanggaran hukum yang melibatkan warga asing. Luhut meminta Menkumham untuk menolak warga asing bermasalah masuk ke Indonesia. Menurut Luhut, warga asing bermasalah akan mencoreng citra Indonesia di mata internasional, khususnya di pariwisata dan investasi. Luhut sudah meminta kepada Menkumham Yasona Lawli untuk menolak warga asing bermasalah untuk bisa masuk ke Indonesia. Luhut menyatakan Indonesia tidak akan rugi jika menolak warga asing bermasalah untuk masuk ke Indonesia. Kita dari turis atau asing yang juga mungkin main narkoba atau judi online atau kerebutan, jangan dibiarkan masuk ke Indonesia. Kita tidak rugi kalau 10 ribu orang pun tidak masuk ke Indonesia, orang-orang itu kalau membuat pekacau Indonesia.